Oke, fogging sudah digunakan Untuk saat ini tidak ada tactical timeout tentunya Di tangan Bumi Sports dan Alter Ego Mereka makin leluasa dengan Arsenalnya Dan sekarang langsung bakalan dihajar Frostmine diketahui posisinya Check in, cepat sekali Dan Hunter Fury-nya Konek Bahkan menumbangkan seorang Blast King Adonator memang Namun posisinya disurprise di HPD Pemain-pemain dari Kim Bumi Sports Terkaget-kaget, terheron-heron Apa yang terjadi tiba-tiba 4 pemain Tumbang Flip Ceder Tersisa seorang diri Akankah bisa melakukan clutch-nya 1v4 situation Dimana Flip Ceder Sudah bergerak perlahan Lane-nya tidak dicek, dibiarkan Untuk turun dan sudah diketahui Clutch-nya Flip Ceder Akan terpotong juga dari arah box Oleh Sarseps, belum diketahui Delby dan Opie di sebelah belakang Lebih tepatnya dari seorang Teh Potol Trigger di Siflin Berhasil mendapatkan kill-nya Dan 0 poin atau lebih tepatnya tadi Dari Blast Rob-nya Hanya Konek beberapa saja Tapi di arah short Blast King sudah diketahui Frostmine sudah berhasil ditumbangkan Tersisa Blast King Yang baru menyerang kirur Wow dari seorang Noxie Pening Frank dari Berserks Blast King mampu mendapatkan Noxie Tapi Axel Lufia Mendapatkan celah Diketan dari dalam Ong bermain nakal Flash gagal Memanfaatkan timing Dan Delby pun yang akan masuk Sampai ke arah Gen Untuk mendapatkan Spike Plant 2 lawan 3 Frostmine punya lockdown Di sini Apakah bisa Di retake Oleh Boom Esports Posisi sudah diambil Dan itu dia Lockdown dibuka Masih ada From The Shadows Dari Axel Lufia Bakal ditungguin Jadi kayaknya bakal main From The Shadows Di sini Di sini Bakal di timing Bakal keluar Tapi udah ditungguin Harusnya si Blast King Expect Tapi Axel Lufia ternyata Jadi in From The Shadows Axel Lufia pick Dan mendapatkan Frostmine Tapi emang udah disengahin Dalam 3 DMP Di sini Paranoia dari Axel Lufia Membuyarkan The Views Dan The Views Dan dari Boom Esports Tiba-tiba Tiba-tiba Satu Delby pun keluar Dan di sini Blast King dapetin Satu Axel Lufia Swing Dan quad kill Dari Axel Lufia Delby itu rotate Dari long ke short Kayaknya itu yang gak di-expect Betul Dan Flash Connect Delby bisa dapetin kill Dengan sangat mudah Teh botol Coba untuk melakukan pick Tapi sayangnya Dia gak bisa dapetin Satu pemain pun Dan sekarang Flinch Der Mengambil satu Main Oh no Dua kill Didapatkan oleh Serang Flip Ceder Dan ini menjadi Empat melawan Tiga Keunggulan Dimiliki oleh tim Boom Esports Namun tidak untuk yang ketiga Berhasil ditubangkan Hunter Fury Akankah bisa menculik Satu pemain Tentu saja Bisa menculik Satu pemain Ini menjadi Dua melawan Tiga Gunggulan Dimiliki untuk tim Boom Esports Kembali Dan hanya Bermodalkan Tiga Sheriff Untuk saat ini Akankah bisa Dikonversikan Menjadi Round Blast King Yang akan terjumpa Berhasil Mendapatkan Headshot Dan Dapatkan Kush Masih bisa menjadi Penyelamat Satu kill Dapatkan 1-2 situation Satu pemain Sudah terkena Take juga Kush Coba untuk Melakukan fight Di depan sana Sudah ada satu Turet Tricon siap dikeluarkan Tapi Nampaknya sudah Kita ketahui Posisinya Terkena headshot Kush Kush Akankah bisa Dan nampaknya Kush Oh my god Satu Ini kan di map pertama Tapi di map kedua Ini terlalu dominating Berserks Gak dicek Unggul dua Pemain lagi Sekarang Boom Esports Apakah mereka Bisa mengkonversi Ini menjadi Angka pertama Mereka Nopsy bermain Dari atas Wall Berhasil Dipick up Oleh seorang Blaze King Dua lawan lima There's no way Boom Esports Can lose this Harusnya sih Gak mungkin sih Di posisi Kayak gini Boom Esports Kecolongan At least Mereka bisa Ngubah ronde ini Menjadi satu angka Yap Ini Keunggulan jumlah pemain Dimiliki oleh Tim Boom Esports Berkat adanya Dua kill Gratis Didapatkan oleh Seorang berserks Tidak mencet corner Di arah mid Tadi Itu Kesalahan Yang Memang Cukup lumayan fatal Tapi Ada satu wall Yang hancur Tapi push Apakah pasti semua Untuk menahan Tidak mencet Tidak mencet Tidak mencet Tidak mencet Panjang pulak Di sini Side A Dari Boom Esports Dan dua pemain Tersisa Blaze King Emang mampu Mendapatkan DLB Pemceder punya No comment Tapi apa yang bisa Dia lakukan Melawan empat pemain Alter Ego Yang Lagi on fire Blaze King mencoba Tapi apa yang bisa Dia lakukan Mencoba Wallbank Wax Lufia Udah low SP Mati pula Di sini X Lufia Full senyum Dari Blaze King Full senyum Kalah gak apa-apa Yang penting Dapat wallbank Dan di sini Dua Lawan tiga Aneh banget rasanya Alter Ego Bener-bener mengeluarkan Skill terbaik mereka Menang di sini Dan mereka akan Nge-secure slot Di Apex Frontmine Dapetin satu Teh Motos Dapat double kill Adrian King Dan akhirnya Satu angka lagi Mungkin bisa didapatkan oleh Boom Esports Tersisa Noxie saja Mempunyai resurrection Cuman sulit banget posisinya Dua Sembilan Tapi ingat Hangat Keunggulan di awal-awal Momentum itu Mereka harus menangin Rondebut turut-turut Biar bisa ngebangun ekonomi Alter Ego Sekarang mereka akan bermain Di defender side Brown keluar Dan ada Dash in Dan bakal di cek Adrian King masih bisa nyulik Berserk 4 lawan 3 Di sini kalau misalkan kita lihat Alter Ego harus main retake Dan Push Di sini ada Blaze King Yang nahan dari arah Stair Harusnya sih Yang bakal bisa dapetin apa-apa Di sini Kush Nanoswarm pun langsung dihancurin Jadi Blaze King udah expect Di atasnya ada dua pemain Dan kalau ini sampai ke retake Itu bakal Per banget sih buat Bumi Esports Exit mungkin Mentok exit harusnya Mentok exit At least economical damage Dan Push Itu dia reconnya Konek dua pemain Tapi gak bisa ngapa-ngapain lah sih Di zero point lagi Ini Pemain-pemain Alter Ego Yang tersisa Yang harus mati ya Biar dapetin money bonus Dan Blaze King mendapatkan Kush Tersisa Delbidik Shorty Coba untuk mendapatkan Consolidation Untuk melakukan Full buy Dari Alter Ego Round yang penting Untuk tim Alter Ego Dan sekarang Berserkz Dan juga kawan-kawan Akan coba untuk Hit ke arah short Dan A main Yang masih Akan menjadi tujuan Aside Lebih tepatnya Akan menjadi tujuan Berserkz Tidak ada Dash Karena 12 titik sudah habis Axeluvia Harus Coba untung Kemana itu fragment Mentau Tapi Axeluvia bisa dapet Dua kill Tiga kill Hatihan King penyusu Dan ini dia Dibombardir Tersisa Teppo Tau pun tumbang Bener-bener diserut Terus-terusan Ada Turet Yang bakal ditarik timing Kiri Cross main ngepik Bakal di cek disini Flip Zeder Di cek Tapi Flip Zeder Yang akan mampu melakukan kill Fragment out Hampir aja yang diculik Bomb flash Dan ada Smoke sudah dibuka Oleh seorang Tebotol Untuk mengakumunasi Pemain-pemain Bukis Bukis Yang masih Dalam side Swing Hanya mampu Menambahkan satu kill Tapi Adrian King datang Dari arah stair Masalahnya Adrian King Sekarang berada Di dalam side Dia masih punya zero point Dia masih punya fragment Drone ini Apakah bakal ngecek Adrian Dan bakal diputerin Tapi Adrian King tau Dia harusnya udah ketahuan Kalau dia main game challenge Bakal dipik Nice movement dari Adrian King Dan bahkan X-Menu Dia pun datang Untuk melakukan backup Tersisa Teh Botol Lagi-lagi Teh Botol Yang harus melakukan clutch Dia punya cosmic divide Dan di titik ini Ini bakal sulit Karena bisa aja divide Di cosmic divide Buat nutup Lane-nya Dan bakal dipik Tidak Tiga Setelah lawan dua Menurut lu Tadi lu Lebih terlalu banyak Momentum Yang mereka defatkan Dan sekarang Noxie nyaris saja Dan sekarang Pertukaran satu Untuk satu Ini tiga lawan tiga Noxie berhasil menahan Saipi dengan kebilang X-Luvia Dapat get kill Serau di sekund Dan dia berhasil Menyelamatkan dirinya sendiri Flames and Derpik Menyelamatkan kedudukan pemain Delby Dan Adrian King Datang dari Arah B main Spike akan di plan Untuk stare Adrian King Polosan aja masuk Ke arah lane Dia gak akan Ngecek flip zeder Oh no Flip zeder juga Tidak membuat suara Sekarang 1p2 Null command Flip zeder Apakah bakal di expect Dan ternyata Melihat ke arah yang tepat Dan Delby Wallbank Menutup Map kedua Kemenangan untuk Alter Ego Dan Alter Ego akan Mengamankan Sam